bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum sahabat tiras jumpa kembali bersama bang air di channelnya tiras garden pada kesempatan kali ini bang air ingin berbagi pengalaman masih seputar tentang aglonema tentunya salah satu cara perawatannya bagaimana supaya anakan aglonema seperti ini bisa cepat tumbuh menjadi remaja dan setelah remaja tentunya kita berharap menjadi indukan dan cepat beranak salah satu perawatannya apakah perlu bayi aglonema ini terkena sinar matahari sangat perlu kalau menurut bang air tapi tidak seharian kalau seharian insya Allah besoknya tutung lias gosong jadi sinar matahari pagi ini sangat diperlukan sekali ya bagi perkembangan atau bagi pertumbuhan aglonema kesayangan kita terutama untuk bayinya walaupun pada dasarnya aglonema ini tidak suka dengan peparan sinar matahari sesuai dengan habitat aslinya bahwa aglonema ini tumbuh dan berkembang di hutan tropis hutan yang banyak tumbuhannya jadi dia nyelip-nyelip gitu tubuhnya itu diantara rimbunan jadi kalau pun kena sinar matahari hanya sekilas-sekilas gitu kan nah jadi kalau kita membudidayakannya ya kita harus mencari spot atau tempat yang kena sinar matahari pagi ini seperti Bang Er ini kan kena sinar matahari pagi ya sahabat tiras ya ini di tempat Bang Er ini pukul setengah delapan lagi lembut-lembutnya nah nanti kalau udah cukup di jemurnya Bang Er ini ditutup sama asbes ini nah kan jadi tertutup ya nah gimana Bang Er kalau memang misalkan sahabat tiras tidak punya spot yang terkena sinar matahari langsung seperti Bang Er ini ya terpaksa kita harus menjemurnya kita harus mengeluarkannya ya sedikit berkorban lah sambil kita minum teh sambil kita cemilan kita jemur sebentar aja di pagi hari setengah tujuh sebelum berangkat kantor lah sampai jam tujuh nanti titipin aja sama PRT pembantu rumah tangga bi nanti kalau udah jam tujuh ini masukin lagi ya ke tempatnya tinggal gitu aja nah banyak sekali ini manfaatnya sinar matahari ini ya sahabat tiras selain dia akan membantu fotosintesa di pagi hari ini dan tentunya daun ini akan menyerap sinar matahari menjadi energi dan akan menyalurkannya nanti ke batang ke akar jadi tidak akan tumbuh sehat nah kalau tanaman kita sehat tentunya tidak akan mudah ya terserang penyakit penyakit apa namanya lonyot busuk akar kutu kebul apalagi yang namanya kutu kebul yang paling anti ya paling gak suka kena matahari kemudian berikutnya fungsinya matahari ini bisa membuat warna daun menjadi cerah seperti ini ya ini adalah pink katrina tuh ya jadi pada cerah ya kalau dia terkena sinar matahari pagi sebentar aja gak usah lama-lama setengah jam cukup seperti kita punya bayi sambil kita kasih minum susu ya sambil mimi terus kita poyankan jemurkan pasti dia nundutan bobo cukup 15 menit aja sama ini juga cukuplah 15 menit atau setengah jam ya paling lama ini semuanya ini masih pada bayi ya sahabat tiras ya ini ada apa namanya bayinya Sultan Brunei seperti ini nanti juga dia akan keluar warnanya ya kalau dia menginjak remaja jadi jangan cepat pengen buru-buru ini gak bakalan buru-buru nih butuh waktu yang sangat lama sama semuanya juga semacam suksong aja ini kan nih lihat awalnya kan daunnya hijau dia kalau udah mau beranjak ABG dia tuh semuanya hampir full color ya tinggal di pinggir-pinggirnya aja nih sehat ya karena nah karena di pagi hari bang air jemur emang sih sebenarnya kalaupun tidak kena sinar matahari gak apa-apa yang penting cukup terang apalagi sudah menjadi indukan ya apalagi yang sudah menjadi dewasa ini contoh-contohnya yang tidak kena sinar matahari ya sabat iras ya ini snow white bang air nih yang tidak terkena sinar matahari ini rotundum juga sama tidak terkena sinar matahari tapi ruangannya cukup terang sirkulasi udaranya cukup bagus dan hati-hati cara penyiramannya karena mungkin media tanamnya akan lambat mengering ya sabat iras ya jadi jangan sering-sering disiram aja nah kita bandingkan dengan yang kena sinar matahari pagi ya sabat iras ya ini warna-warnanya pada keluar ya warnanya pada kuat dan kelihatan sehat ya batangnya pada tegak karena dia terkena sinar matahari nah pada akhirnya terjawab sudah ya pertanyaan sabat iras di kolom komentar perlukah sinar matahari buat aglonema jadi jawabannya sangat perlu sangat perlu terutama buat bayi aglonema yang baru sabat beli di online ya satu minggu kita simpan di tempat yang tidak terkena sidar matahari setelah satu minggu kalau sudah kelihatan sehat seperti ini baru kita jemur ya sabat iras ya nah gitu aja sabat iras ya tapi jangan lupa di subscribe di like dan di komen terlebih dahulu ya bila perlu di share ya di seluruh media sosial milik sabat iras akhir kata Bang R. Ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan ketemu di video berikutnya yudadayu bye-bye bye-bye